sulit sekali temen-temen sulit sekali karena apa apalagi temen-temen yang hidupnya di kota-kota itu makanannya serba enak-enak semua saya panganannya kulup kates, tewel, bung, kelueh, lainak-lainak ngepekuin tapi ya nggak raih, oke, cewalnya apa ngirit, hahaha enggak, enggak bercanda temen-temen, bercanda ya, bercanda ya nah, ketika sudah si Warkudoro sudah menang melawan naga, apa yang terjadi? berarti kan ketika meditasi, tek, mengaktifkan kundalini, tek, akhirnya apa? liep-liep, ngaliep, munculah yang namanya bimo, bimo kecil, Warkudoro kecil atau guru sejati? guru sejati ketika sudah ketemu guru sejati, disitulah kita akan dibimbing, disitulah yang namanya hidup manusia yang keempat tadi urib, sak jroning urib jadi kita mendapatkan bimbingan langsung dari Tuhan makanya guru yang baik itu adalah guru yang menuntun muridnya untuk bertemu guru sejati gak enak, Pak, bu, ceritanya sak dek, sak dek, sak dek, satu jam bertemu guru sejati praktek ini, otomatis nanti akan bertemu guru sejati alah preketek, sumpah lewong di kitabnya, di kitabnya serat dewarusi aja prosesnya panjang loh, seperti itu apalagi uteknya ruwet-ruwet misalkan ya kan, banyak masalah, gak ada temen-temen yang namanya keberhasilan itu sesuai dengan pro-proses laku dan tirakat gak ada yang instan ini loh, mental instannya temen-temen ini loh ini loh, yang harus di apa? harus dibuang saya aja dulu disuruh apa ya pernah sering ditipu saya sama guru saya dibuat mainan tapi saya dapat ilmu beneran iya beneran kan dulu saya pernah bercerita ketemu pocong itu jam 2 itu kan ya itu itu juga dimainkan terus meditasi seperti ini dari jam 11 malam sampai jam 4 sampai gini-gini saking gak beraninya saking samina wa atokna sama guru merem ini bener seperti itu saya kenapa? saking samina wa atoknanya saya gak tahu, gak berani melek gak berani buka mata itu guru saya beneran ngerjain saya atau ketiduran saya gak tahu itu sampai segini-gini temen-temen bayangkan loh jam 11 malam sampai jam 4 pagi loh temen-temen gini loh setelah saya dibangunkan sudah 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 dah eh sorry 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 John aku ketiduran tapi apa yang apa yang terjadi gitu kan karena saya samina wa atokna saya dapat ilmunya saya dapat manfaatnya oh maksudnya ini tuh seperti ini oh maksudnya lama seperti ini itu saya dapat jadi tugasnya temen-temen disini poinnya dari serat Dewa Runci itu adalah proses proses apa? proses berperang dengan buto berperang dengan penyakit hati yang ada di dalam diri kenapa dia disebut raksasa karena raksasa itu menguasai semuanya bahaya sekali kalau penyakit hati di dalam diri kita tidak dikeluarkan raksasa itu akan masuk ke otak yang namanya raksasa itu ketika sudah masuk ke otak ya kan banyak hormon kestras yang di otak yaudah selesai hidupnya seperti siapa? seperti kurawa kurawakus yang dipikirnya mau apa? dunyo 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 tapi apa? apa ya dunyo dunyo? harta 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 raja 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 tetapi dengan cara-cara yang instan maunya dibunuh membunuh pendawa kalau sudah dibunuh nanti saya dapat raja gak ada ceritanya teman-teman malah ajor bener gak? kurawa ajor gak? kurawa mati gak? mati karena tujuannya mendapatkan harta mendapatkan tahta mendapatkan kerajaan dengan cara instan gak ada mas gak ada teman-teman ilmu itu instan gak ada saya bisa ngomong di depan panjena ini prosesnya dah po-wo-pol po-wo-anja nah iya apalagi panjena adalah waduh manusia wis pilihan anda ini adalah semua adalah manusia yang sangat-sangat pilihan loh teman-teman gak ada yang disuruh maksudnya kayak kaya pandawa tadi disuruh ke goa ke tengah laut seperti saya kesana kesini kesana meninggalkan anak meninggalkan istri ya kan teman-teman cukup di rumah saja masih bisa bekerja masih bisa berbisnis masih ketemu anak ketemu istri ketemu mertua ketemu orang-orang ini instan ini loh yang merasa masih goyung yang merasa yang gak merasa juga kan gitu kan nah itu teman-teman jadi teman-teman jadi teman-teman setelah teman-teman sering bermeditasi ya ketika kundal ini aktifis otomatis teman-teman akan bertemu guru sejati hasil itu gak mengkhianati proses gitu kan selagi teman-teman sering latihan walaupun hasilnya zonk misalkan bahwa aku kok gak merasakan apa-apa sih ketika meditasi ini kok gak tahu apa-apa itu gak boleh mengeluh itu ya itu adalah proses dimana anda mengenal guru sejati dimana proses anda mulai apa mulai perang kan gitu sekarang kan maknanya seperti ini teman-teman tidak ada nabi satupun yang tidak bermeditasi tidak ada raja-raja di nusantara yang tidak meditasi pertanyaannya teman-teman ngapain teman-teman gak meditasi saja kan seperti itu gampang tinggal apa meditasi dan pernafasan wis gak nenglihani wis gak usah belajar teori-teori vibrasi getaran cukup dibuat lihat-lihatan aja dipahami nanti kalau praktek ruwet untuk anda vibrasi dan lain-lain getaran frekensi anda menjadi manusia baik selesai wis otomatis vibrasi bagus medan elektromagnetik anda bagus gak ada cara lain untuk memperbaiki medan elektromagnetik atau vibrasi atau getaran atau frekensi dengan cara meditasi dan pernafasan gak ada yang lain gak ada cuman itu aja karena itulah yang dilakukan para rasul-rasul itulah yang dilakukan para nabi-nabi termasuk siapa termasuk workudoro di kitabnya Dewa Ruci tadi seperti itu teman-teman bisa dipahami ini keterangannya nyeleneh tapi masuk akal memang seperti itu kadar air kundalini masuk ke goa perang dengan raja dengan buto itu maksudnya apa maksudnya ya kita perang masuk ke dalam diri kita sendiri perang dengan penyakit hati kalau panjenengan sudah semua dilakukan jadi manusia baik kalau jadi manusia baik otomatis tenang kalau tenang otomatis bahagia kita harus bahagia duit teko dewe gak usah digolei terus otomatis itu gandengan gak usah gole duit duit teko dewe syaratnya itu tadi gampang gampang mas Leo gak usah doodowo gak ringelung tapi paham ya yang saya maksud ya paham ya jempol ya paham ya oke mas itu aja itu aja mas Leo gak usah gak usah sampai dalam dalam intinya samina watonya manut nah ini ya manut dikongkon jegur sumur jegur sumur oke itu aja oke boleh-boleh bertanya baik mas ini saya mau tanya mas ini teman-teman saya buka ya zoom chatnya sebentar ini saya buka teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan ya baik ini saya udah buka semua teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan ya mas teman-teman ya bapak ibu ya teman-teman RK mas kalau saya lihat di internet gitu ya mengenai Dewa Ruci jadi workudoro itu kan dia ke laut terus dia berantem sama naga dan di laut tersebut tuh beliau itu ketemu yang namanya Dewa Ruci dewa karena Dewa Ruci itu Dewa yang kecil gitu loh Dewa Ruci itu Bimo kecil mas wajahnya sama oh oke bukan Dewa bukan Dewa entitas lain itu bukan oke jadi yang dimasuk Dewa Ruci itu adalah guru sejati makanya di pewayangan disebut Bimo kecil wajahnya sama oh iya wajahnya sama oke oke jadi kayak gini ya sama kan ini kan Bimo kan lagi berantem nih lawan naga nih kan di laut ya nah kalau di pewayangan ini kayak begini ya ada yang gede ada yang kecil ya mirip ini yang gede yang sebelahnya itu sama loh ini ini wajah sama ini oke 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 baik baik saya paham mas oke teman-teman ada yang mau nanya teman-teman silahkan oke ini ada yang nanya nih menaikkan kadar air dalam diri kita oh iya di siap harus tahu deh sering sekali ya tak bilangkan ya menaikkan kadar air dalam diri kita itu mudah sekali teman-teman ya yang pertama habis makan minumnya air pelarut kalau enggak ada air pelarut ya minimal air putih atau airnya mas Leo itu lah minum itu itu masuk pelarut juga ya terus kalau lah itu Pak Budi juga itu minum tapi itu air mineral itu Pak Budi bukan pelarut ya ya kalau pelarut itu setidaknya di mineral lah yang di mineral setidaknya gitu ya nah itu yang pertama yang kedua ketika Anda haus banget haus haus sangat haus apalagi ini musim musim apa ya panas banget ini kan sering haus banget ya itu jangan minum es jangan enggak boleh minumnya harus air air putih nah kalau makan kalau makan jangan sampai makan minumnya estek makan minumnya es jeruk makan minumnya susu makan minum itu beda teman-teman ya beda terus kalau malam kalau malam teman-teman jangan banyak makan karbo oke mas perutku malam tidak terkaitkan air tidak 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 puasa tidak 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 mas perut saya kalau malam lapar bukan karbo contoh buah kan gitu protein daging kan gitu soalnya kalau karbo itu nanti dia dia malah malah banyak apa namanya sulit pencernaannya malah banyak zat asamnya disitu malah bahaya gitu ya jadi meningkatkan kadar air cuman itu aja cuman gampang cuman itu aja cuman teman-teman apa hanya pola pola makan saja cuman kan teman-teman selama ini habis makan terutama ke warung ke rektoran makan bakso minumnya apa es es jeruk gitu kan luya gimana bisa sakti kadar airnya rendah kan gitu oke mas oke kita balik lagi mas ya tadi kan mas Yunus kan ada bilang manunggal manunggal ingusti bukan manunggal lingusti nah itu bedanya apa mas ya manunggal ingusti dengan manunggal lingusti ya nah ini adalah sebenarnya sebenarnya ilmu ini bukan manunggal ingusti mas sebenarnya sebenarnya yang benar itu adalah manunggal ingusti jadi kita itu metakosmos kita itu berusaha bertemu dengan gurus jati kalau manusia sudah manunggal ingusti manunggal dengan Tuhannya berarti dia itu akan sadar bahwa dia itu adalah manusia yang mempunyai kemanusiaan tapi tapi kalau orang manunggal ingusti dia dia akan menjadi apa dia tidak mengenal dirinya kalau dia seorang manusia tapi dia adalah seorang Tuhan itu loh itu berbahaya sekali teman-teman nah manunggal ingusti itu adalah sadar bahwa kita ini sebagai manusia dan di dalam diri kita ada yang menghidupi kita yaitu sang maha hidup yaitu tadi workudoro atau dewaruji tadi bimo kecil tadi itu loh maksudnya makanya kan teman-teman dituntut kalau secara ilmu jawa untuk bisa bertemu guru sejati setidaknya walaupun tidak ketemu guru sejati teman-teman dapat bimbingannya guru sejati seperti itu dan ilmu untuk menemukan atau bertemu dengan guru sejati ilmu yang ada di RK challenge practice challenge practice oke berarti challenge practice itu masuknya yang poin ketiga mati sajar mati jadi luar mati dalamnya mati betul sekali mas kenapa untuk menghidupkan Tuhan yang ada disini menyatukan metakosmos manunggal ingusti mati untuk urib sajar toning urib tadi oke 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 itu mas tadi ada lanjutannya lagi mas tadi apa yang namanya tuh yang pertama itu kan ada dua poin katanya yang pertama itu ke laut laut itu simbolnya apa air berarti kita harus meningkatkan kadar air di dalam tubuh kita nah ada yang kedua mas itu yang kelewat naga oh yang kedua naga ya naga itu kan gambar itu kan simbol dari kundalini ini mas oke oke baik berarti kan teman-teman disuruh seh kundalini itu untuk apa sih sebenarnya untuk kesehatan kesehatan berarti teman-teman kalau mau bertemu guru sejatinya harus sehat apa sehat fisik sehat mental sehat finansi finansial kalau sehat fisik saja gimana mas mentalnya enggak sehat finansialnya enggak sehat ya mustahil bisa ketemu fisiknya enggak sehat mas tapi finansialnya sehat mentalnya sehat mustahil juga tidak mungkin bertemu jadi tiga komponen ini harus harus sehat semua itu makna dari dia Merkudoro perang dengan naga oke mas kan tadi bicara mengenai yang namanya kundalini ya kundalini itu kan kalau di cerita tentang Dewa Ruci itu kan simbolnya naga ya mas ya ya tadi mas Yunus kan bilang kita kalau mau kundali mau naikin kundalini kita kan ada tujuh cakra utama ya di dalam tubuh kita nah itu tinggal duduknya duduknya tegak aja tegak tegak itu udah aktif gitu mas ya iya apa ada reaksi-reaksi tertentu mas misalkan selama ini misalkan member-member RK ini kalau duduk atau lagi jalan itu bongkok-bongkok munduk-munduk tiba-tiba disuruh sama mas Yunus langsung tegak gitu itu ada reaksi tertentu gak mas ya reaksi yang pertama ya lorong mas sakit soalnya biasa yang ini oh pegel ya iya pegel kan kayak udang gitu kan gitu kan itu reaksi yang pertama reaksi yang kedua nanti agak di di ujung di atasnya tulang ekor itu mulai akan terasa panas-panas gimana gitu loh hangat-hangat gimana gitu loh oke oke itu bisa naik ke atas gak mas rasanya sampai ke atas bisa bisa weh mas otomatis mas weh gak usah diseret-seret gak usah gak usah ditarik-tarik gak usah udah otomatis pokoknya kalau udah duduk tegak bedir duduk tegak aja itu udah kundalininya aktif ya bekerja aktif dia mulai bekerja mas oke karena ilmu selama ini kan dipersulit mas betul karena di luar mas itu banyak banget yang ngajarin tentang mengaktifkan kundalini lah sampai harus meditasi bagaimana tuh harus makan sesuatu lah harus apalah gitu lah sampai berhari-hari dan biayanya tuh juga gak murah tuh jutaan loh mas tapi kalau sama mas sudah pokoknya duduk tegak aja itu udah aktif ya selain selain duduk aktif eh duduk duduk tegak terus nanti akan energi peranam mulai menjalal ke seluruh ke atas itu gak usah pake tari-tarian terus wah di jalan ini duduk-duduk tegak terus itu udah otomatis karena apa semesta Tuhan menciptakan tubuh manusia itu sudah sudah cerdas gitu loh mas oke 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 karena saya dulu diajari guru saya gak ada diajari tarik gini-gini gak ada itu otomatis sendiri oke oke karena ini ada hubungannya jadi tadi mas Yunus menjelaskan tentang Dewa Ruci ya tentang Butoh itu Butoh itu ya monster monster itu kan penyakit hati ya mas ya ya betul bisa dijelaskan gak mas ini mungkin member-member RK ini perlu disederhanakan ya penyakit hati itu apa aja mas emosinya mas perlu dijelaskan penyakit hati itu ya banyak sekali Kurowo makanya Kurowo itu makanya Kurawa itu kan ada 101 ya kan apa tuh mas 101 apa mas 101 Kurawa saudaranya Kurawa itu kalau Pandawa kan cuma 5 makanya sifat baik diri manusia itu cuma ada sedikit tapi kalau sifat sifat jelek buahnya dendam iri dengki mangkel pegel mengeluh tamak murko apalagi buahnya mas ya itu tadi yang namanya penyakit hati butoh di dalam oh namanya saja apa butoh butoh itu kan berarti buta jadi kalau teman-teman di hatinya dikuasai oleh butoh apa yang terjadi kesadarannya gak akan gak akan jalan otaknya akan apa gak ngerti ini halal ini haram ini baik ini buruk ini boleh atau enggak dan lain itu gak gak akan jalan karena hidupnya dikuasai oleh butoh butoh itu apa penyakit hati penyakit itu hati apa ya dendam pegel dongkol mangkel iri dengki tamak ya kan dan lain-lain banyak deh mas kalau penyakit hati tapi kalau kita oke berarti kalau kita memelihara atau merawat ya atau menyimpan penyakit hati terus yang tadi mas Yunus bilang ada seratusan lebih berarti itu seperti kita tuh memelihara monster ya mas ya ya betul dan coba dibayangkan monster itu larinya kemana gitu loh raksasa itu larinya kemana ke suatu hal-hal yang negatif dan otomatis yang akan tertarik semuanya adalah apa adalah masalah-masalah semuanya masalah-masalah negatif karena apa dari dalam diri kita masih ada butoh tadi masih ada apa monster tadi gitu loh masih ada penyakit hati oke oke iya itu oke nah itu teman-teman ya ini ini pelajaran yang sangat penting di dalam hidup kita jadi penyakit hati itu ibaratkan adalah monster butoh nah jangan piara itu ya kalau di kitab ini mas di kitab serat diorunci ini ya betul oke ya dan mengenai kundal ini ya mas ya itu ya mas jadi kalau di ilmu eka ya tinggal duduk duduk tegak aja itu udah aktif gitu ya ada rasa hangat tadi ya mas ya 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 oke ini gue udah membahas mengenai manunggal inggusti oke baik berarti gini loh mas kalau tadi mas Yunus kan bilang kan kalau kita sudah menemukan guru sejati itu sebenarnya bisa dibilang namanya di dalam diri kita itu ada Tuhan ya mas ya ya berarti ada Tuhan kecil ada Tuhan besar gitu atau gimana mas ya iya Thomas ya dan sekarang ruh ya kan ruh kita itu siapa makanya kalau kalau teori 2500 agama semuanya bilang seperti itu bahwa di dalam diri kita itu ada ada Tuhan ya kan ada Tuhan nah lah Tuhan itu siapa yang menghidupi menghidupi diri kita ya lah apa tau yang maknanya hidup hidup adalah ketika kita terpenuhi segala sesuatu keinginannya lah kalau sudah terpenuhi ya itulah Tuhan itu bisa aktif bisa membimbing kita makanya apa kalau di dalam Jawa namanya wisik ada wisik adalah wahyu gitu kan oke atau intuisi gitu kan nah itu sebenarnya adalah siapa dari siapa ya dari Tuhan yang ada di dalam diri kita makanya dia disebut ruh lah ruh itu talining jiwa keinginan keinginan yang menghubungkan antara diri kita dengan Tuhan kita Tuhan mana Tuhan besar semesta kan gitu kan itu seperti itu oke mas lanjut lagi mas tadi kembali mas ya mengenai Dewa Ruci tadi kan mas Yunus kan ada bilang ya gua itu tuh sebenarnya maknanya tuh adalah di dalam diri kita yaitu di tengah-tengah yaitu di dada atau di jantung gitu ya ya mas berarti kan ada yang namanya portal kan ya mas ya oke ada yang namanya portal gitu ya nah dikata kan membahas belak-belakan lah mengenai portal nah ini kan satu-satunya ya kalau menurut saya ya guru yang yang mengajarkan yang membuat namanya portal gitu yaitu mas Yunus gitu nah berarti kalau nyambung dengan Dewa Ruci gua itu kan berarti kan si Bimo itu masuk ke dalam masuk ke dalam hutan ke gua itu mereka apa perang sama buto atau monster nah berarti itu kan dia kan udah jadi si Bimo itu kan dia kayak apa yang namanya ya kayak sudah tahu kan gitu loh mas gimana ya ngomongnya ya kayaknya dia udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu karena ada yang tuntun dia kan yaitu guru gitu nah dikasih tahu ini itu ini tuh nah sama seperti ilmu RK ini kan ada portal nah portal itu kan dibukanya itu kan tidak ada mas makanya teman-teman yang belajar RK itu tuh wajib pertama kali itu harus ada portalnya dulu kalau gak ada portalnya anda ngajarin orang yang gak ada portalnya justru itu malah gak baik malah sebaliknya gitu ya mas ya iya iya nah oke mas kita lanjut mas untuk sebenarnya saya gak pernah ngomongin portal ya karena gak pernah gak pernah ada yang tanya juga sih sebenarnya sebenarnya kalau kita ngomongin portal kurang sih yang bener adalah portal alkemis jadi portal itu sebenarnya dari ilmu yang namanya alkemis alkemis adalah suatu itu ilmu pengetahuan sebenarnya mas Leo bukan ilmu spiritual loh sebenarnya cuman pengetahuan yang ada yang ada sisi spiritualnya jadi alkemis itu adalah ilmu yang mempelajari coba nanti di google ya teman-teman mencari di google gitu ya satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol yang di seluruh semesta ini semuanya itu ada simbolnya loh teman-teman semuanya ada simbol makanya ada simbol bulat ada segitiga kebalik ada segitiga seperti ini ada tapal kuda kebalik ada tapal kuda tidur macam-macam itu semuanya adalah simbol-simbol masing-masing simbol ini kalau alkemis alkemis adalah ilmunya itu seseorang yang mampu menyatukan simbol A dengan simbol B dengan simbol C menjadi sebuah sebuah portal dan itu diaktifkan itu bisa-bisa terbuka gitu loh itu bisa terbuka ini teman-teman kalau pengen secara jelasnya bisa melihat film teman-teman ya filmnya judulnya adalah alkemis full metal ya disitu ada yang anime ada yang orang ya ada yang orang ada yang sudah melihat film itu mas Leo sudah gak? kalau saya pernah nonton film Korea itu namanya soul alkemis mas oh ya itu salah satunya itu yang terbaru mas ya soul alkemis itu yang terbaru yang paling jelas lagi itu adalah tentang alkemis nah di dalam Islam di dalam Islam itu juga sudah dipakai loh sebenarnya teman-teman alkemis itu kalau di dalam Islam itu disebutkan namanya alkimia cuman dari sini dari sini dari sini ilmu alkemis di dalam Islam itu digunakan untuk membuat rajah tahu rajah ya teman-teman ya rajah apa sih tahu ya teman-teman ya rajah ya coba nanti saya di google simbol rajah gitu ya itu nanti muncul simbol-simbol alkemis secara keislaman dan ada mantra-mantranya nah maksudnya gini teman-teman gak ada yang namanya portal kekayaan itu gak ada gak ada ya adanya adalah simbol tanah partikel tanah simbol air angin kematian kehidupan semesta hidup itu ada makanya coba lihat teman-teman yang muslim yang muslim nih khusus yang muslim coba nanti kalau selesai zoom ini lihat yang punya Al-Quran di rumah Al-Quran itu tengahnya ya tulisannya tengahnya ini bentar saya ambilkan ya coba lihat teman-teman ini kelihatan ya kelihatan mas kenapa tulisan Al-Quranul Karim ini ya ya tulisan Al-Quranul Karim ini kenapa kok di seluruh dunia kitab Al-Quran kenapa kok bulat gak ada yang wajik gitu gak ada yang segitiga kebali atau segini atau kota gitu seluruh dunia loh ini ya seluruh dunia kenapa kok dia bulat karena bulat itu adalah simbol dari kehidupan oke karena kitab suci ini isinya adalah membicarakan tentang kehidupan jadi ketika teman-teman sudah saya beri portal yang di teman-teman itu ya portal di dalam dirinya teman-teman itu ada portal kehidupan tanah air dan angin ada empat dan yang di tangan itu adalah uang gitu kan ketika teman-teman bernafasan otomatis yang masuk ke dalam dirinya teman-teman itu adalah sesuai dengan portal tadi kalau ada portal partikel tanah berarti energi tanah yang masuk tersaring gitu loh tidak semua energi masuk itulah makanya pentingnya portal yang ada di dalam diri teman-teman ketika sudah masuk yang namanya partikel tanah partikel air partikel angin teman-teman tinggal olah rosok tinggal ber-APS bayangkan kalau sudah bisa ABS 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 yang benar-benar tidak perlu ABS terus relax melepaskan tidak usah terus-terusan itu adalah hanya sebuah media belajar kalau teman-teman sudah bisa olah rosok sambil ngopi di teras ngerokok gitu kan tapi bisa merasakan punya rumah tingkat 7 misalkan ada kolam renangnya punya tank punya kapal selam misalkan bisa merasakan seperti itu ya itu sudah otomatis jadi itulah pentingnya teman-teman ada portal di dalam tubuhnya akhirnya ketika kita laku tirakat baik meditasi maupun pernafasan yang masuk adalah energi-energi tadi partikel-partikel tadi gitu loh enggak enggak ada ceritanya mohon maaf enggak ada ceritanya partikel kaya adanya adalah portal portal-portal yang sesuai dengan coba nanti dengan teman-teman juga tanya di impah google gitu kan simbol-simbol alkemis muncul banyak itu tinggal nanti menyatukan menyatukan simbol ini dengan simbol ini dengan simbol ini dengan simbol ini tujuannya untuk apa nanti dikasih energi tapi kan teman-teman enggak tajari bagaimana ngasih energi kan gitu kan selamat menikmati